Hai guys kembali lagi channel gue Zio dan video kali ini gue akan membahas lagi game Toram Online ya ini benar-benar luar biasa nyebelin ya ada bug yang entah ya nih gua masih bingung nih bug atau apa atau efek ekstall mungkin atau emang mungkin efek perlengkapan gua enggak tahu tapi yang jelas kalau seandainya itu efek ekstall atau perlengkapan ya nanti akan gue bikin juga jadi kalian tinggal lihat videonya di depan gua ini benar-benar luar biasa kalian pernah nggak ngalamin seperti yang gua alamin ini loh jadi begitu saat kita tuh membuat karakter ya membuat charge sudah selesai kita masuk setelah selesai kita masuk memilih senjata nah pas saat itu kita langsung down itu langsung meninggoy gitu ya nah udah gua coba berapa kali tetap aja hasil seperti itu heran gua heran banget setiap gua mau bikin kartu tapi ini baru terjadi hari ini ya warna-warna sih bias-biasa aja entah ya ini mungkin bug atau bukan nggak tahu gua yang jelas ini bener-bener membuat jengkel banget awalnya gua pikir gini loh awalnya gua pikir itu karena ekstall ataupun karena perlengkapan karena cincin gitu ya karena setiap setiap gua memakai perlengkapan tersebut ya memakai itu entah itu ekstall ataupun cincinnya itu selalu langsung tiba-tiba mati gitu menyinggoyah langsung dalam karakter gua entah kenapa sumpah deh ini luar biasa banget ya kalau ini emang bug nggak tahu nih bak apa ketiga yang jelas sih gua udah ngirim surat kenyataan ke resmi ke halaman resmi siap subimo bahwa ada apa sebenarnya gitu loh kok karena gua nggak bisa bikin karakter baru ya bang lu dapet pelanggaran kali ya enggak lah dapet pelanggaran apaan butuhnya kok kalau pakai char yang lainnya biasa-biasa aja bisa kok mau ngapain aja bisa cuman asal mau ganti char aja gitu ya asal mau bikin char baru nah sedangkan si alat cincin itu ataupun si ekstallnya kalau gua pakai di char kedua ataupun yang pertama itu fine-fine aja ya nggak apa-apa gitu ya ini agak aneh mungkin sih gua percaya banget ini bug ya ya semoga aja sih nggak ada yang ngalamin juga ya karena kalau ada yang ngalamin ya sama-sama bingung jangan nyakai gua juga karena gua juga nggak tahu kenapa gitu karena ini baru pertama kali nah kalau gua coba di akun gua yang lainnya ya itu nggak ada apa-apa nggak nge-freeze ataupun nggak apa nggak mati bukan nge-freeze sih ya papa meninggoy karakternya tuh meninggoy gitu langsung bar HPnya langsung semuanya hilang karena selama ini gua juga nggak pernah ngelanggar apapun gua selalu main safe gua nggak pernah bikin penalti atau nggak apa-apa nggak pernah ya oke hanya itu aja sih sekian lagi yang bisa gua sampaikan video ini jangan lupa subscribe-nya dukung terus channel video tetap sehat tetap semangat keep spiritual saya juga sampai jumpa lagi di next episode bye-bye Assalamualaikum